Pergi ke pasar di hari Ahad Pergi ke pasar di hari Ahad Jangan lupa membeli tomat Kalau mengaku umat Nabi Muhammad jawablah salam dengan semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi wahidil Ahad Al-Fardus Somad Al-Lazi lam yalit walam yulad walam yakullahu kufuan Ahad Amma ba'lu Yang saya hormati Jajaran Masai Perguruan Islam Pondok Termas Wabil khusus Simbah Wakil Hasim Yang saya hormati Bapak Jamat Ngadirojo Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Desa Wonodadi Kidul Kulon Wapak Ternyek Wonodadi Kulon Yang saya hormati Yang saya hormati Warga Desa Wonodadi Kulon Yang saya hormati Para tamu undangan yang menyempatkan hadir pada malam hari ini Yang saya hormati Kamabigus 06.113 Beliau Kak Muad Haris Dinyati Dan yang saya hormati Seluruh jajaran pembina dan instruktur Serta hadirin teman-teman yang berbahagia Segala puji dan syukur kehadirat Marilah senantiasa kita limpahkan keharibaan Nabi Penghulu Alam Nabi Akhirul Zaman Nabi Muhammad SAW Nabi yang kita nantikan syafaatnya di dunia Sampai ke akhirat kelak dengan mengucap Allahumma Salih ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala alam Hadirin Rahimahkumullah Sebagai seorang Muslim Salah satu kewajiban kita adalah menutup ilmu Sebagai mana hadis Rasulullah SAW Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslimin dan muslimat Tidak ada batasan usia bagi orang yang menuntut ilmu Mulai dari alam kandungan sampai ke liang lahat Seperti kita, maksudnya para santri pada hari ini Pergi jauh meninggalkan kampung halaman Orang tua, sanak keluarga, handai taulan Untuk apa coba? Tak lain dan tak bukan adalah untuk tolapun ilmi Betul apa? Betul Dan barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu Maka kepergiannya itu sama dengan jihad Fisabilillah Amin Hadirin yang dirahmati Allah Tak bisa dipungkiri Manusia tidak bisa hidup tanpa ilmu Oleh karena itu Islam memerintahkan kepada umatnya Untuk menuntut ilmu Baik itu ilmu duniawi maupun ilmu bukrawi Ilmu sangatlah penting bagi kita Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia Maka wajiblah memiliki ilmu Dan jika kita ingin menghendaki kebahagiaan di akhirat Maka haruslah dengan ilmu Dan jika kita ingin meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat Maka jawabannya adalah Duit nopo ilmu Hadirin yang dimuliakan Allah Ilmu sangatlah penting bagi kehidupan kita Ilmu sangatlah bermanfaat dalam menjembatani semua aspek kehidupan Misalnya Niki dalam kegiatan keperamukaan Ketika kita ingin membangun Mendirikan sebuah tenda Maka kita harus mengetahui ilmu tali menali Dan cara kita agar mengetahui dan mengerti ilmu tali menali adalah Dengan mengikuti kegiatan keperamukaan Dengan ilmu Hidup akan lebih mudah Dan dengan ilmu kita bisa menaklukkan dunia Namun sebaliknya Apabila kita tidak memiliki ilmu Maka kita yang akan dikuasai Dan ditaklukkan Oleh dunia Na'udzubillah Ibir Tadi Dan janji Allah Dalam Quran Surah Al-Mujadalah Ayat 11 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Yarfa'illahulladzina amanu minkum Walladzina utul ilmat darujat Sodaqallahul azim Allah akan meninggikan Orang-orang yang beriman diantaramu Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat Pak Kepala Sekolah Dihormati karena ilmu Pak Cama disegani karena ilmunya Kalau kakak pembina ditakuti karena apanya coba Ya pasti karena ilmunya dong Mudah-mudahan Allah memberikan jalan kemudahan bagi orang-orang yang menuntut ilmu Amin Amin Allahumma Amin Dengan ilmu hidup akan lebih mudah Dengan seni hidup akan lebih indah Dan dengan agama hidup akan menjadi terarah Lama berpisah ingin bertemu Sudah bertemu senang rasanya Marilah kita menuntut ilmu Walaupun sampai ke ujung dunia Anak pemburu membawa batu bata Untuk melempar seekor lalat Walaupun saya masih fata garuda Semoga penyampaian saya dapat bermanfaat Ikan lohan, ikan gurita Masak seekor di dalam kuali Segala kesalahan dari saya Dan kebenaran dari sang ilahi Burung darah hingga bidahan Salah dan hilafnya mohon dimaafkan Burung irian, burung cendrawasi Cukup sekian dan terima kasih Wallahul muafiq Ila aku amin tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih